Halo sahabat Striput Village, ketemu lagi bersama gue, apa kabarnya guys? Kali ini gue lagi ada di jalan Petamburan. Nah ini kalau gak salah depannya Brimob, Brimob area ya. Itu disitu gue juga pernah liput yang S, S ya, macem-macem S. Ini adalah Petamburan 4, itu juga pernah liput bakso disitu, itu gereja Salvator kalau gak salah ya. Ya disini pas hari minggu sih, minggu pagi ya, ini gue mau makan sarapan bubur. Bubur ayam guys, tuh cocok banget kalau pagi hari itu makan bubur. Kita beli sambil tanya-tanya, asik. Pagi, dengan pas siapa Pak namanya? Pak Erik Pak. Pak Erik, Pak Erik jualan bubur udah lama Pak Erik? Lumayan Pak. Lumayannya berapa lama nih? Kamu di 3 tahunan lah Pak. Oh 3 tahunan, disini terus atau gimana? Dulunya diberi mau sana Pak, sekarang tidak kesini. Oh, kalau disini tiap hari apa aja? Setiap hari Pak. Oh setiap hari, mulainya jam? Abis sholat subuh itu Pak berangkat. Sholat subuh, jam 5 udah sampai sini ya tuh? Iya. Waduh, sampai jam berapa? Sampai jam 10 Pak. Jam 10? Oh, ini biasanya rame atau gimana nih? Ya Alhamdulillah lah Pak. Alhamdulillah ya. Ada perubahan gak semenjak PSBB? Nah, semenjak Corona ini memang agak turun lah. Agak turun, berapa persen? Yang tadinya bisa 3 liter ya, sekarang anjelok 2 liter. Oh, biasanya 3 liter habis. Sekarang paling 2 liter gitu. Bisa berapa mangkok biasanya kalau setiap hari? Kalau normalnya? Kalau tambah ini? Kalau 3 liter ya bisa 800-an. 800 ribu atau 800 ribu? Oh, 800 ribu. Bisa berapa mangkok gak tau tuh ya? Berarti 80 mangkok. 80 mangkok kalau normalnya? Biasanya habis sebelum pandemik. Kalau yang sekarang? Sekarang paling? 400 ribu, 40 mangkok. 400 ribu, oh 50% dong. Sudah berat itu. 40 mangkok? Iya, 40 mangkok. Oh, ini sambalnya sambal apa nih? Itu sambal merah sampai biasa. Oh, kok kayak digoreng ya? Digoreng. Boleh lihat mas, boleh izin ya? Oh, sambalnya sambal merah ya? Sambal tomah sama kacang. Oh, pakai kacang. Oh, ini guys memang ada karena pandemik pasti banyak perubahan. Kita berdoa ya. Pak siapa tadi Pak namanya Pak? Eric, Pak. Pak Eric, biar semuanya lancar terus ya. Dan pelanggannya rame terus ya. Jadi carinya di sini pokoknya dari pagi. Kitar jam 5 udah ready ya? Udah ready Pak. Jam 5 udah ready. Terus ini ada sate apa nih? Ini Pak, khusus api ampelah. Khusus api sama ampelah. Widuh, cak. Aku mau kasih pesan yang ini nih. Iya, boleh. Wah, ada empingnya juga. Ih, pakai cakwe. Cuman kacangnya lagi habis Pak. Kacangnya lagi habis? Gak apa-apa Pak, gak pakai kacang. Gak apa-apa. Oke, bikinin satu. Silahkan Pak. Oke, aku mau lihat sekalian prosesnya boleh ya? Boleh. Baru 3 tahun, emang dulu aja jualan apa? Dulu nya ikut Pak. Oh, ikut sendiri. Oh, ini masih banyak ya Pak? Iya, masih penuh. Padahal udah hampir jam 9 ya. Iya. Semoga laris manis. Pokoknya lokasinya ini di depan showroom apa nih Pak? Eh, Hatsu Pak. Eh, Hatsu. Sudah cukup Pak. 10 ribu ya? 10 ribu. Ini pakai semua? Pakai semua Pak. Yang ada. Ini pakai lada tadi. Kecap. Ini kari. Kari ya? Iya Pak. Kari. Ini bubur kas mana? Pemalang Pak. Pemalang. Komen di bawah guys. Pemalangnya di mana? Pantai Widuri Pak. Batang? Pantai Widuri. Pantai Widuri? Iya. Pantai Widuri. Ini rupuk ini nih. Rupuk merah. Rupuk merah nih. Enak buat bubur nih guys. Rupuk merah nih. Gimana ngadukin nih kalau begini nih tuh. Agak kelihatan buburnya. Artinya biasanya boleh dipotong atau? Tinggal ampelah Pak itu Pak. Oh itu tinggal ampelah. Boleh lah. Ampelah nggak apa-apa. Garing-garing ya Pak. Waduh. Ini 10 ribu Pak? Iya Pak. Kalau porsi saya memang banyak. Oh banyak ya? Iya. Oh ini 10 ribu Pak. Yang penting kenyang Pak. Menyak kenyang. Yang penting Bapak juga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Silahkan. Ini udah nih. Waduh. Mantep tuh. Oke lah. Kita eksekusi bubur ayam. Bubur ayam Pak Erick ada di petamburan. Nanti kita pakai sambalnya. Kita cobain guys. Pagi-pagi nyabu guys. Tadi mau cari nasi uduk. Cuma nggak ketemu. Adanya ketemu ini nih. Pak Erick. Ya bubur ayam Pak Erick. Mantep tuh. Ya. Susah diaduk. Oke. Sebelum kita makan. Kita doa dulu ya. Amin. Comment di bawah tim aduk atau tim nggak diaduk. Ini buburnya tuh guys. Ya. Kentel-kentel nih. Mantep banget. Enak deh buburnya. Pak. Satenya boleh Pak. Boleh. Satu aja Pak. Satenya berapaan Pak? 2 ribu. Satenya 2 ribu guys. Bubur khas pemalang. Oke. Mantap. Pakai emping. Ayamnya suir model kecil-kecil gitu ya. Mantep guys. Gurih-gurih. Dari kacang ya. Dari kari-nya. Ini pakai cakwe. Tuh. Ayamnya. Cakan. Kali ini tim aduk guys. Pak boleh minta sambol ya Pak. Tidak pakai sambol. Sambol. Ini mesti pakai sambol ya Pak. Satu sendap tuh Pak. Lagi Pak. Ini pedas ya. Dua. Oh ya. Coba itu lagi ya Pak. Ya. Tuh. Penasaran nih sambolnya kayak pakai kacang katanya. Tuh. Pedas gak ya? Coba ini. Wah. Sambolnya mantep Pak. Pedas Pak ya. Pedas. Uh. Makan bubur mesti pedas ya Pak. Enak ya. Kita sama-sama berdoa ya guys. Biar buburnya Pak Erick. Makin laris. Omsetnya bisa kembali normal. Bisa datang kemari guys. Arah-arah ke petamburan. Kita dukung terus. UMKM Indonesia. Mantap. Makan. Ini udah yang kasih sambol. Enak. Ada pedasnya. Masih ada manisnya. Ada gurinya. Makan lagi guys. Ini amplanya. Udah kayak dibumbu-bumbuin. Aneh. Udah kayak bubuk-bubuk keling. Udah. Tuh. Ada usus juga. Udah. Makan ya. Udah guys. Tuh. Buburnya. Hmm. Amplanya. Akan. Tupuknya. setelah dikasih sambal itu baru lantap guys gue terusin makan di lokasi informasinya gue akan cantumkan di deskripsi guys lantap ya pak satenya boleh satu lagi pak ini ya satenya boleh silahkan pak oke nambah satenya lagi guys ya lanjutin makan ya oke minumnya teangat jadi berapa pak 14 ribu pak satenya 2 ya 14 ribu ini nanti kembalinya buat bapak aja oke sukses terus ya biar laris manis pelanggannya juga banyak ya oke jadi lokasinya pas banget disini nih depan deh Hatsu depan deh Hatsu boleh makan buburnya nih bubur ayam oke pak terima kasih ya oke mantap terima kasih ya